Surabaya, kota pahlawan yang menyimpan banyak cerita sejarah bangsa Indonesia, terpilih menjadi tempat rapat kerja nasional pencatatan sipil tahun 2015. Terima kasih karena ini kan juga buat pembelajaran buat masyarakat Jawa Timur, bahwa pentingnya identitas KTP yang menjadi single identity number. Pembukaan Rakernas berlangsung di Gedung Gerahadi, Surabaya. Dan target kepemilikan Akta Kelahiran Anak menjadi salah satu agenda besar dalam Rakernas ini. Intinya untuk mengkoordinasikan bahwa ada satu komando, mulai dari dirjen kependudukan sampai ke tingkat dinas, mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang menyangkut data kependudukan, yang menyangkut Akta Kelahiran, menyangkut TKTP. Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh beberapa daerah yang melampaui target 75% kepemilikan Akta Kelahiran Anak. Rakernas ditutup oleh Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah, dengan beberapa kebijakan yang telah dirumuskan. Akta Kelahiran merupakan hak konstitusional anak yang harus diberikan oleh negara. Oleh karena itu, saya meminta kepada rekan-rekan saya, seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia, untuk segera menerbitkan Akta Kelahiran, sehingga tercapai target nasional sebanyak 75% anak-anak Indonesia yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun mendapatkan Akta Kelahiran. Dalam rangka memenuhi identitas anak, negara akan menerbitkan Kartu Identitas Anak yang berlaku secara nasional, yang akan diimplementasikan di 50 daerah kabupaten dan kota.